Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika Masih bersama acara sahur sajian harian UTBK di bulan Ramadan Kita meneruskan TPS tahun 2020 Oke, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari kerja Oleh 80 pekerja Oke, jadi ini itu Jadi satu pekerjaan Satu proyek lah katakanlah Itu berbanding dengan 18 x 80 Hari Kali pekerja Ini satuan ya, hari pekerja PKJ aja ya Ini untuk memudahkan Anda nanti Untuk menjawab ya Karena beberapa alasan pekerjaan itu Dipaksa harus selesai 16 hari kerja Berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan Agar pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan Jadi tetap Dia kita punya satu proyek Tapi satu proyek itu Berbanding dengan 18 x 80 hari pekerja Nah sekarang Si 18 nya pengen diganti angka 6 Ini sama aja dengan menanyakan Kalau 18 Sorry Sama aja dengan menanyakan 16 dikali apa Supaya hasilnya sama dengan 18 x 80 Ya Oke Nah kalau kita Lihat-lihat Apa Ya Anda bisa kali kemudian bagi Atau juga Anda lihat ini Oh sorry Ini adalah 9 x 2 x 8 x 10 Nah ini ada 16 nya nih Berarti kali yang ini Ya 16 x 90 berarti Jadi Ini tetap hari pekerja Jadi 90 Kebalik-kebalik Oh ini kayak salah ketik kayaknya Sebenarnya dapat diselesaikan Dalam waktu 18 hari kerja Oleh 80 pekerja 16 harus lebih banyak Ini kayaknya ada yang Aneh Oh berapa tambahan Maaf Nah Ini kesalahan saya Tidak membaca dari awal Langsung mencoba dengan cepat ya Hati-hati ya Jadi Perlu 90 90 pekerja Jadi tambahannya Adalah 10 orang Ya Dari 80 Harus bertambah Sebanyak 10 orang Maaf Maaf Oke Kita lanjutkan Perbandingan Perbandingan usia Irzam Dengan ayahnya 5 tahun lalu adalah 1 berbanding 3 Nah kita Nah kita Untuk mengejarkan soal ini Kita harus Misalkan dulu Usia sekarangnya Sepakatnya Berapa ya Misalkan Sekarang Perbandingannya adalah X X berbanding Y Sekarang ya Nah ini bilangnya 5 tahun lalu Berarti 5 tahun lalu X-5 Berbanding Y-5 Sama dengan 1 Banding 3 Tahun ini Selisih keduanya adalah 30 tahun Selisih Oke Misalkan Si Ini Irzam Yang ini Ayah Oke Selisih Pasti ayah yang lebih tua dong Dari anak Mungkin anak lebih tua Dari ayah Jadi Y kurang X Yang Sama dengan 30 tahun Berapakah Usia Irzam Dan ayahnya 10 tahun lagi 10 tahun dari sekarang Berarti Yang ditanya Berapa X Tambah 10 Dan Y Tambah 10 Oke Kalau sudah dapat Ini Harusnya tidak Sulit Ini kita tuliskan X-5 Per Y-5 Sama dengan 1 Berbanding 3 Kali silang 3X-15 Sama dengan Y-5 3X Kurang Y Sama dengan 10 Ya Tadi Y-X Atau Min X Ditambah Y Sama dengan 30 Kita jumlahkan Untuk menghilangkan Minus Untuk menghilangkan Y nya Jadinya 2X Ditambah 0 Sama dengan 40 X Sama dengan 20 Jadi Usia Usia Irzam nya Adalah 20 Sekarang Ayahnya Ayahnya Berapa Masukin ke sini Kalau X nya 20 Ayahnya 50 Sekarang Nah Berarti 10 tahun Lagi Usia Mereka Menjadi 30 Dan 60 Tahun Jawabannya A Oke Sebanyak M liter Alkohol Dengan Kadar 60% Dicampurkan Dengan Alkohol B Dengan Kadar 70% Jika Campuran Tersebut Menghasilkan Alkohol Berkadar 68% Maka Persentase Alkohol A Dalam Larutan Tersebut Adalah Oke Ini M Ini Apa Ini Apa M Ini Ini Saya Rada Gak Jelas Apakah Dicampurin Oke Dicampurin Tapi Alkohol A Berapa Liter Alkohol B Berapa Liter Ini Kayaknya Saya Ngetiknya Gak Benar Kita Skip Aja Oke Nanti Perlu Dicek Lagi Perbaiki Lagi Soalnya Oke Saya Cek Lagi Soalnya Ternyata Alkohol A Dicampurkan M Liter Alkohol A Dan N Liter Alkohol B Ini cukup Ternyata Untuk Menjawab Persoalan Jadi Kalau Misalkan Si konsentrasi Alkoholnya Itu 60% Artinya Dalam Satu Liter Larutan 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 Ini Alkohol Murninya 6 bagian Atau 0,6 Dari Satu bagian 60 Dari 100 Bagian Jadi Kalau 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 Kita Menuangkan M Liter Alkohol Di dalamnya Ada Alkohol Murni Sebanyak 60% Dari M Ada sebanyak 0,6 M Yaitu 0,6 M Ya Kemudian Dari Sini Dari N Liter Alkohol B Kita dapatkan Alkohol Murninya Sebanyak 0,7 M Kemudian Karena Dari M Liter Dan N Liter Maka Total Larutannya Sebanyak M Tambah N Liter Dan Kita Menghasilkan 68% Larutan Sorry Kadar Alkohol Yang dihasilkannya adalah 68% Jadi Ini Sama Dengan 0,68 Kali M Tambah N Oke Biar Kita Tidak Ribet Dengan Apa Dengan Dengan Desimal Kita Kali 100 Semuanya 60M Ditambah 70N Sama Dengan 68 M Tambah N Oke 70N Dikurangi 68N 2N Kemudian Ini 68M Dikurangi 60M Adalah 8M Nah Berarti Apa Berarti N per M Sama Dengan 4 Atau 4 Berbanding 1 Jadi Perbandingan Antara N dan M Itu 4 Berbanding 1 Jadi Misalnya Kalau N nya 4 Liter M nya 1 Liter Jadi Kalau Ini adalah M nya Ini N nya Berarti Si Dalam Larutan tersebut Ini Alkohol jenis A Ini Alkohol jenis B Berarti Dia 1 Per 5 Nya Dari Total Alkohol A 1 Per 5 Dari Total Berarti 1 Per 5 Itu Adalah 20% Dari mana 1 Per 5 Biar Jadi Per 100 Bawahnya Atas Dan Bawahnya Dikali 20 Jadi 20 Per 100 Oke Kita Lanjutkan Dari 4 Huruf A B C D Dan 5 Angka 23456 Akan Disusun Sebuah Password Yang Terdiri Dari 1 Huruf Dan 3 Angka Jika Digit-digit Password Tersebut Tidak Boleh Berulang Maka Banyaknya Password Yang Dapat Dibentuk Adalah 4 Huruf 5 Angka Sebuah Password Yang Terdiri Dari Satu Huruf Dan 3 Angka Oke Contoh Sebuah Password Yang memenuhi Itu Misalnya Kayak Gini A 2 3 4 Jadi Untuk Men-generate Password Semacam Ini Pertama Kita Pilih Satu Huruf Dan Pilih 3 Angka Nah Ketika kita Memilih 3 Angka Itu Pertama Kita Memilih Tanpa Tanpa Urutan Pokoknya Pilih Tiga Angka Berarti Ini Memilih Tiga Angka Dari Lima Angka Yang Disediakan Kombinasi Lima Tiga Ini Nulisnya Saya Biasa Nulis Pake Untas Yang Lain Ini Adalah Lima Faktorial Dibagi Tiga Faktorial Dua Faktorial Kalau Anda Sederhanakan Ini Menjadi Empat Kali Lima Dibagi Dua Sepuluh Yang Ini Pilih Satu Huruf Dari Empat Huruf Yang Tersedia Berarti Ada Empat Cara Banyaknya Cara Memilih Satu Huruf Dan Tiga Angka Adalah Sebanyak 40 Nah Sekarang Si password Itu Ketika Kita Sudah Mempunyai Satu Huruf Dan Tiga Angka Katakanlah Kita Tempatkan Ini Huruf Kemudian Angka Satu Angka Dua Angka Tiga Misalkan Oke Saya ulang lagi Ketika kita sudah memilih Satu Huruf Dan Tiga Angka Ini Kita Pertama Bisa Atur Seperti Ini Nah Kemudian Untuk Mendapatkan Password Yang Lainnya Kita Tinggal Atur Ulang Posisi Semua Huruf Dan Angka Ini Kita Acak Kita Permutasikan Sedapat Mungkin Ya Karena Ini Ada Empat Maka Apa Banyaknya Cara Untuk Mempermutasikan Empat Angka Adalah Sebanyak Empat Faktorial Jadi Setelah Ini Kemudian Permutasikan Sebanyak Sebanyak 4 Faktorial Jadi Jawabannya Kita Inginkan Adalah 4 Kali 10 Kali 4 Faktorial 4 Faktorial Itu 24 Jadi Kalau Kita Kalikan Adalah 960 Oke Kita Lanjutkan Oke Masih Tentang Password Password Oke Nomor berikutnya Sebuah Kode Rahasia Disusun Terdiri Dari 4 digit Digit 1 Huruf Vokal Bukan U Digit 2 Diisi Dengan Angka Genap Digit 3 Diisi Dengan Huruf A Digit 4 Diisi Dengan 0 1 2 3 4 5 Banyaknya Koderasi Yang dapat Dibuat Jika Setiap Digit Harus Berbeda Oke Disini Pasti Diisi Huruf A Huruf Vokal Itu Ada Apa A I U E O Oke Bukan Huruf U Tapi Gak Boleh Huruf A Juga Ya Ini Hanya Ada 3 Pilihan Digit 2 Diisi Angka Genap 0 2 4 6 8 Oke Nah Kemudian Ada Potensi Bahwa Angka Yang Kita Pilih Disini Itu Dia Bersama Sama Muncul Dengan Angka Yang Dipilih Disini Atau Apa Ya Ada Kemungkinan Digit Ini Berbeda Sama Dengan Digit Yang Ini Kita Harus Pastikan Ya Ini Gak Bisa Dikalikan Begitu Saja Karena Kalau Dikalikan Begitu Saja Si Password Si Kode Rahasia Yang Dihasilkannya Itu Tidak Sesuai Yang Diminta Ini Ada Digit Yang Samanya Nah Jadi Yang Ini Akan Kita Tinjong Sebagai Dua Himpunan Ini Sebagai Ketika Digitnya Ganjil Ini Satu Tiga Lima Dan Ketika Genap Oke Ketika Si Digitnya Adalah Salah Satu Diantara Satu Tiga Lima Disini Ada Tiga Pilihan Ya Disini Ada Satu Pilihan Kemudian Karena I Disini Genap Dia Gak Mungkin Bentrok Dengan Yang Disini Karena Ini Ganjil Nanti Kita Boleh Pilih Kelima Limanya Disini Ini Ada Lima Pilihan Dan Disini Di Digit Yang Pertama Hanya Boleh Memilih A E Sorry Ini Hanya Kan Gak Boleh Karena Udah Dipakai Disini Hanya Boleh Memilih I E Atau O Jadi Disini Ada Tiga Pilihan Oke Itu Kalau Digit Keempatnya Berasal Dari Satu Atau Tiga Atau Lima Kalau Digit Keempatnya Berasal Dari Nol Dua Atau Empat Disini Kita Punya Tiga Pilihan Nah Akan Tetapi Digit Keduanya Menjadi Berkurang Pilihannya Karena Kalau Salah Satu Di Antara Nol Atau Dua Atau Empat Sudah Terpilih Disini Mereka Enggak Boleh Terpilih Lagi Disini Berarti Tadinya Ada Lima Pilihan Menjadi Tinggal Empat Pilihan Yang Ini Tetap Satu Pilihan Yang Ini Tetap Tiga Pilihan Ini Dikalikan Tiga Kali Lima Kali Tiga Kali Satu Empat Lima Ditambah Tiga Kali Empat Kali Tiga Tiga Nama Jadinya Diketahui Rata Rata Tiga Buah Bilangan Adalah Enam Belas Jika Salah Satu Bilangan Diganti Dengan Angka Lapan Belas Maka Rata Ratanya Akan Bertambah Dua Tiga Buah Bilangan Oke Katakanlah X Y Z Oke Rata Ratanya Adalah 16 Jadi X Tambah Y Tambah Z Sama Dengan Tiga Kali 16 48 Oke Jika Salah Satu Bilangan Diganti Dengan 18 Oke Biar Rata Ratanya Bertambah Maka Itu Terjadi Kalau Kita Mengganti Bilangan Yang Yang Sebelumnya Kurang Dari Rata 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 Ya Bilangan Diganti Dengan Diganti Dengan Oke Kadang Kadang X 18 Tambah Y Tambah Z Ratanya Akan Bertambah 2 Ratanya Jadi 18 Berarti Jumlah Totalnya Adalah 18 Dikali 3 54 Manakah Hubungan Yang Benar Antara Kuantitas P Dan Key Berdasarkan Informasi Yang Diberikan Bilangan Yang Diganti Dengan 18 16 Ini kan Seperti yang Saya Bilang Tadi 18 Itu kan Dia Apa Tadi kan Totalnya 16 Jadi Anda Bayangkan Kalau Rata-ratanya 16 Ada yang Di bawah 16 Ada yang Di atas 16 Kalau Misalkan Kita Mengganti Bilangan Ini Yang Mengakibatkan Rata-ratanya Bertambah Maka Gak harus Gak harus Bilangan Bilangan Yang Kurang Dari Rata-rata Yang Digantinya Oke Kita Lihat Dari Sini Apakah Kita Bisa Menyimpulkan Sesuatu Bilangan Yang Diganti CX Apakah Oh Oke Ini Bisa Disyimpulkan Kan Ini Kan Apa Bilangan Yang Diganti Itu kan X Kita Membandingkan Dengan 18 Jadi Kalau Mau Benar-benar Bisa Gini Aja X Itu Adalah 48 Dikurangi Y Tambah Z Sedangkan 18 Itu Adalah 54 Dikurangi Y Tambah Z Yang Lebih Besar Yang Inilah Yang Lebih Besar 18 Tapi Sebetulnya Bisa Lewat Common Sense X X Itu Tadi Kita Gantikan Dengan 18 Mengakibatkan Rata-ratanya Bertambah Berarti 18 Itu Lebih Besar Dari Bilangan Yang Diganti Dari Bisa 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 Oke Jika diketahui demikian Maka ini kita tulis ulang Dalam bentuk sesederhana mungkin Ini Bisa kita Faktorkan Dua pangkat 2020 itu dua pangkat 2019 Dikali 2 Dikurangi Dua pangkat 2019 Ini kan dua kalinya Berarti Kita tuliskan sebelah sini Dua anu Dikurangi anu Dua pangkat 2019 Oke Maka Maka A kali X pangkat Y Nah ini Tidak jelas Apa pengen A nya Ini kan bisa saja Saya tulis sebagai Misalkan Dua pangkat Dua pangkat 2018 Ini Instruksinya Tidak jelas Karena Menuliskan hasil ini Sebaiknya dalam bentuk ini Ada berbagai cara Dalam hal ini adalah Satu kali dua pangkat 2019 Oke Anggaplah beginilah Misalkan A dikurangi X Tambah Y Satu Dikurangi 2 Ditambah 2019 2020 Kurangi 2 2018 Tapi harusnya ini Anda menyebutkan Kualitas Tertentu Tentang Si A X Y nya itu Harus Harus Gimana Karena kalau Tidak ditentukan Ya ada Banyak cara Untuk menuliskan Hasil Pengurangan Ini sebagai A X Bangkat Y Oke Sepertinya Ada Dua Soal Lagi Nilai dari 45 Tambah Belah Adalah Oke Kita coba Sederhanakan Ini Jadi Kenapa Ada 3 pangkat 20 Di situ Oke Kita lihat Sederhanakan 45 Ditambah 16 Kurang 1 15 Kali 3 Pangkat 2020 Nah Ini Bentuknya Ada Kemiripan Oke Nah Kalau kita Membandingkan Bagian Yang ini Yang saja Ini Itu 15 Kali Ini Tapi Yang Bikin Juga Dengan Ini 15 Kali Ini Jadi Ini Ini Bagian Itu Adalah 15 15 15 15 3P adalah bilangan yang habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar dari 17. Habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar dari 17 dan kurang dari 25. Oke, habis dibagi 7, 7, 14, 21, itu aja berarti V-nya. Sedangkan Q adalah bilangan ganjil yang nilainya antara 19 dan 23, 21 juga. Serius, soalnya kayak gini, bersama dengan Q. Ya, kalau begini happy semua, tapi bisa jawab semua, ya tetap susah lolos juga. Oke, demikian. Oke, sebelum tutup, kita bernyanyi dulu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Demikianlah sesi sahur kita kali ini. Nantikan sajian harian UTBK di hari berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan tetap selalu bermadu-madu. Assalamualaikum.